Harga sejumlah komoditas pangan terpantau menanjak naik sejak awal tahun 2023, termasuk gula. Hari ini, Jumat 3 November 2023 pukul 12.30 menit, WEB, panel harga badan pangan menunjukkan harga gula terpantau mengalami kenaikan 40 rupiah dari pekan sebelumnya menjadi 16 rupiah. 0.50 per kg atau di atas harga acuan penjualan HAP di pasar 14.500 rupiah per kg. Ketua Gabungan Produsen Gula Indonesia Gabgindo Syukur Iwantoro menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga pada komoditas penghasil rasa manis satu ini. Pertama, di dalam negeri saat ini sedang ada fenomena iklim El Nino atau musim kering ekstrim. Terutama di sentra-sentra produksi Tebu, di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut Syukur, fenomena iklim El Nino telah berdampak negatif terhadap produktivitas Tebu maupun rendemen gula. Ia memperkirakan produksi gula dalam negeri tahun ini turun sekitar 10% sampai 15%. Faktor dari dalam negeri yang kedun. Lanjutnya, disebabkan karena sarana input terutama pupuk, obat-obatan tanaman, biaya tenaga kerja tanam dan panen, serta biaya transport angkut Tebu dan gula naik signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tak hanya faktor dari dalam negeri saja, Syukur menyebut ada faktor dari luar negeri juga yang menyebabkan kenaikan harga pada gula sekarang ini. Ada pun berhasil. Lanjutnya, sebagai negara produsen utama gula dunia, juga cenderung mulai mengalihkan produksi gulanya menjadi produksi etanol. Dampaknya harga gula dunia terus melonjak tajam. Syukur membeberkan, harga gula mentang atau raw sugar per 1 November tahun 2023 sudah mencapai 27,50 USD per pound spot New York. Sementara harga normal raw sugar 2 tahun yang lalu masih berada di 17 USD 18 USD per pound spot New York. Sementara itu, dalam upaya mengintervensi harga gula yang melambung tinggi, Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Arief Prasetyo Ade mengatakan, saat ini pihaknya masih mendorong untuk dilaksanakannya rapat koordinasi terbatas rekortas dengan Kemenko Perekonomian. Nantinya, lanjut Arief, penugasan importasi gula akan diberikan kepada BOMN Pangan yang akan diputuskan dalam rekortas tersebut. Biasanya penugasan diberikan ke ID Food dan PT PN Perkebunan Nusantara. Tuturnya, Arief menegaskan, yang paling utama saat ini adalah ketersediaan dari komoditas gula itu sendiri. Saat ini nomor satu adalah ketersediaan, tegas Arief.